Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani apa kabar Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Kingsbani kali ini Lagi megang ini gunting tanaman Kira-kira mau ngapain Kingsbani Sebelum Kingsbani kasih tau Tolong jangan lupa di subscribe dulu Di subscribe buat teman-teman yang baru mampir Ke jalannya Kingsbani Buat teman-teman yang sudah jangan dipencet lagi tombol subscribe nya Nanti merah lagi Jaga tetap tombol subscribe nya menjadi warna abu-abu Ya teman-teman jangan lupa Aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya apa? Supaya teman-teman nanti tau Kingsbani upload video apa saja Karena Kingsbani insya Allah akan upload video Yang berguna buat teman-teman semua Doakan Kingsbani sehat dan Kingsbani akan Semoga teman-teman sehat semua Amin amin ya Allah harap alamin Nah teman-teman Kingsbani Mau panen indigo pera Lihat sudah tinggi ya Sudah lebih tinggi dari Kingsbani Nah jadi Kingsbani akan Panen gimana sih cara panennya Kenapa harus dipanen Karena ini sudah tinggi Indigo pera itu kan pohon ya Jadi dia bukan tanaman merambat Atau bukan juga rumput Tapi dia pohon Jadi kalau misalkan Ini kan tanamnya Kingsbani di depan rumah Kalau Kingsbani di depan rumah Kalau dibiarkan tinggi Nanti pohonnya akan besar Akan tinggi Wah akan menghalangi kemandangan Tidak bagus Jadi Kingsbani akan selalu potong Tanaman ini supaya tidak terlalu tinggi Tapi juga fungsinya untuk apa Selain tidak tinggi Dia juga akan melebar Ininya Apa Tungguhnya Jadi banyak cabangnya Nah cara memotongnya juga Ada tekniknya teman-teman ya Cara memotongnya tidak sembarangan Asal potong Digunduli semua Bahaya itu Bukan bahaya Bakal mati Enggak Tapi Nanti indigo peranya Tidak akan menghasilkan daun yang banyak Nah karena Indigo pera itu kan Yang kita ala Adalah daunnya Yang kita ambil daunnya Kita manfaatkan Bukan kita ambil batangnya Tapi kita ambil daunnya Jadi Kalau misalkan kita mau Memanen indigo pera Jangan sampai Kita bikin gundul terus Disisakan hanya pohonnya satu batang Jangan Gimana caranya Nah ikuti Kings Bunny Disini dulu kita Oh langsung di luar aja Ayo ikuti Kings Bunny Nah teman-teman Kesini Jadi Ini kan Sudah Kings Bunny panen juga Ini kayaknya Udah lama Belum deh Baru seminggu yang lalu Kayaknya Coba sini mendekat Kameramen Jangan ngorong aja Kameramen Ini lihat Teman-teman Ini lihat ininya Nah ini bekas potongan Kings Bunny Ini bekas pitongan Ini dia Bekas potongannya Nah ini Cabangnya dua Nah kita jangan potong disini Nanti kalau kita potong disini Gak bercabang lagi Ini kan asalnya satu cabang nih Teman-teman nih Bisa lihat teman-teman disini Satu cabang Jadi dua cabang Nah prinsipnya seperti itu Jadi dari satu Menjadi dua Nah kita jangan potong disini Tapi kita potong disini Nih lihat yang ada Pucuknya Kan ini udah ada pucuknya nih Ya udah ada tunasnya Nah ada tunasnya Sisa kan Nah ini juga ada Jadi satu dua Jadi nanti jadi satu Menjadi dua batang gitu kan Kita potong disini Kemudian yang ini juga Disini Nah jadi kita sisakan dua batang Ya Nah seperti ini Ini cukup buat klinci Nanti kita potong dulu yang lain Jangan sampai dugul ya Isilah bahasa Sundarnya Jangan sampai dugul Karena gak bagus kalau dugul Gitu ya Nah kayaknya Ini sudah lebih dari cukup ya teman-teman Kita panennya segini aja dulu Ya Ini kita sisakan buat besok Besok sore kita kasih lagi kelinci Cara ngasihnya gimana Nah cara ngasihnya Langsung aja teman-teman kasih Ya Teman-teman langsung ngasih aja Tidak perlu dilayukan Ya Karena sudah Kingsman yang kasih tau Indigo pera ini adalah Tanaman yang tidak bergetah Nih Tidak bergetah Ininya juga Kalau kita potong nih Gak ada getahnya sama sekali Betul-betul kering Ya Hanya sedikit kandungan airnya Jadi itu kenapa Indigo pera itu bagus Untuk kelinci Ya Untuk Untuk hewan ternak lah pokoknya Ya Jadi Dia mengandung serat yang banyak Jadi kalau serat yang banyak Ya bagus untuk kelinci Ya Untuk hewan Hewan ternak Itu ya teman-teman Kita kasih ke kelinci Sebelum kita kasih Kita potong-potong dulu ya Jangan segini-segini Gak bagus Kita potong-potong dulu lah Karena kepanjangan nanti Gak bagus Sampai kelinci Gak bagus Kukum Hanya Zidak Kukum 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 Batangnya kalau ini terlalu keras, kita buang aja Oh iya teman-teman, pastikan tidak ada binatang ya, kalau yang kuning ini buang aja, pastikan tidak ada binatang, ini juga kayaknya dibuang aja lah Tidak ada binatang yang menempel, wah ini ada nih, kita buang aja Karena kalau ada binatang yang menempel, kalau kemakan, nanti bisa jadi penyebab kelinci tersebut, pencret teman-teman Kurang bagus Nah, sudah cukup sepertinya, segini untuk 4 ekor kelinci Mari kita kasihkan teman-teman Yuk, sudah cukup, segini kita kasih ke kelinci kita Nih teman-teman, si Jisoo aja suka Suka makan indigo pera Jadi buat selingan, kalau peret habis atau hei habis, bisa teman-teman kasih indigo pera Bagus Bagus Cukup Kukup Kukup selamat menikmati apalagi kerinsi pedaging teman-teman ya si Yuki sangat suka sekali cocok buat teman-teman yang ingin melihara kerinsi tapi low budget nah itu saja teman-teman semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin melihara kerinsi dan menghemat pakan kerinsi jumpa lagi di video selanjutnya salam rabbit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak loh enak ya nambah-nambah terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati